Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Tepatilah janji Burung hantu tengah asik menikmati makanannya Makanan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga ia tak menghabiskannya Burung hantu berniat menyimpannya Itu artinya esok dia tak usah bersusah payah mencari makan Karena kekenyangan, burung hantu tertidur dengan lelap Ia tak menyadari ada seekor tikus yang mengendap-endap di rumahnya Tikus itu hendak mencuri makanan burung hantu Dengan sangat cepat, si tikus berlari pulang Tentunya dengan membawa makanan milik si burung hantu Beberapa saat kemudian, burung hantu terbangun Ia kaget melihat makanan miliknya tak ada Pastilah ada penyusup yang masuk ke rumahnya Burung hantu segera keluar untuk mencari pencuri itu Burung hantu bertanya kepada tetangganya gagak Gagak sedang duduk santai di sebuah pohon Hai gagak, aku telah kehilangan makanan yang aku simpan di rumahku Apakah kau melihat ada yang masuk ke rumahku saat aku tertidur? Tanya burung hantu Tadi aku melihat tikus datang ke rumahmu Tapi aku tak tahu apakah dia mencuri makananmu atau tidak Jawab burung gagak Burung hantu yakin, tikuslah yang telah mencuri makanannya Maka ia pun langsung pergi menuju rumah tikus Benar saja, di rumah itu tikus tengah asik menikmati makanan burung hantu Rupanya benar, kau yang mencuri makananku Seru burung hantu marah Tikus merasa ketakutan melihat burung hantu marah Ia berjanji besok pagi akan mengembalikan makanan yang sudah dicurinya Baiklah, aku tunggu besok pagi Jika kau tak mengembalikan makananku Maka kau akan tahu akibatnya Dengus burung hantu Burung hantu pulang ke rumahnya Esoknya, ia menunggu tikus untuk mengembalikan makanannya Tetapi sampai menjelang sore, tikus tak juga datang Hari berikutnya juga sama Tikus tak menepati janjinya Hal itu membuat burung hantu menjadi marah Ia pun kembali menemui tikus Rupanya tikus sedang tidur dengan santainya Burung hantu langsung membangunkannya Lalu mencakar wajah tikus sampai terluka Itu hukuman bagi yang suka ingkat janji Dengus burung hantu lalu pergi meninggalkan tikus yang masih kesakitan Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan sekali-kali kamu ingkar janji Sekali kamu ingkar janji Maka selamanya kamu takkan dipercaya Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!